Tiga hari menanti tanpa kepastian, keluarga korban pesawat Malaysia Airlines yang hilang berharap-harap cemas. Mereka menunggu hasil pencarian pesawat yang belum ditemukan hingga kini. Suasana hening menyelimuti kediaman Krisman Siregar dan Herlina Panjaitan, orang tua Firman Chandra Siregar, salah satu korban pesawat Malaysia Airlines di jalan Bunga, Kenanga, Medan. Keluarga terus memantau perkembangan pencarian pesawat naas itu melalui saluran televisi dan media lainnya. Hilangnya Firman membekas di hati keluarga. Apalagi Firman dikenal rajin belajar. Tak heran jika gelar sarjananya di ITB ditempuh dalam tempo 4 tahun. Terakhir Firman mendapat ikatan dinas di perusahaan pertambangan di Beijing, China. Dan selalu mendahulkan kepentingan sekolah. Keluarga lainnya Surti Dahlia Siman Juntak di Medan juga cemas menanti kabar pencarian pesawat naas itu. Surti merupakan salah satu penumpang, namun terdaftar sebagai warga negara Belanda karena 33 tahun menikah dengan pria Belanda. Sebelumnya Surti sempat berlibur ke Medan mengunjungi keluarganya. Pemerintah Malaysia memfasilitasi keluarga korban untuk diberangkatkan ke Malaysia, memantau pencarian pesawat tersebut. Kepadanya merupakan warga negara Indonesia. Yang pertama, Mas Firman ya. Mas Firman, kebetulan ibu beliau masih berada di Kuala Lumpur semasa kejadian laporan terutama diterima mengenai kehilangan pesawat. Dan pada hari Sabtu juga, belah petang, Malaysia Airlines telah menguruskan penghantarannya abang kepada Firman ke Kuala Lumpur. Di Tangerang, keluarga kakak beradik Ferry Indra dan Heri Indra Swadaya berangkat ke Kuala Lumpur melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebelumnya Ferry bersama adiknya Heri, Jumat lalu berangkat ke Beijing dengan Malaysia Airlines untuk bertemu suplier penyari udara di Cina. Tidak cuma di tanah air, keluarga korban di Beijing, Cina juga terus menanti kabar hilangnya pesawat Malaysia Airlines. Mereka rela berpikir.